Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys, ini ada hal yang menarik dan menjadi sorotan netizen Dimana beberapa orang yang dulunya kita kenal sebagai pendukung Anies Baswedan Yang kita kenal juga sebagai relawan Anies Baswedan pada saat Pilgub DKI Jakarta di tahun 2017 yang lalu Dan kini mereka malah merubah haluannya dengan berbagai macam alasan Salah satunya guys yang tidak lagi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk Nyapres adalah Neno Warisman dan Panji Pragiwaksono Kita tahu bahwa Panji merupakan salah satu tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 yang lalu Dan belakangan guys, dia mengatakan secara tegas bahwa dirinya tidak setuju apabila Anies Baswedan maju menjadi calon presiden di 2024 mendatang Nah kira-kira, kenapa ya guys? Kita langsung saja tonton video berikut ini Dulu dukung Sekarang Mentung, Neno Warisman, Sindir Anies, tidur berbantalkan api neraka Pemimpin Munafi, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutif dari berbagai sumber Kayak sekarang Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang campur bayang Sampai hari ini belum juga Ya kan? Mungkin banyak banget urusannya kalau jadi pemimpin itu repot banget gitu Sehingga banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya Belum dijalankan juga gitu Pemimpin, ya seorang pemimpin, dia tidur berbantalkan api neraka Jika ada rakyatnya yang miskin, maka dia tidur berbantalkan api neraka Kayaknya sekarang kecewa ya, Neno Warisman ini Yang dulu sempat mengumbar janji Jika tertilinnya Anies Baswedan program OGOC lah ya Dan berjanji akan menyerap 200 ribu pengangguran dan lain sebagainya Ini bahkan juga ditanggapi oleh Marahisla Kalau bicara soal sosok figur Anies Baswedan Saya sendiri juga mengenal beliau waktu di Pilkada DKI Kebetulan saya juga timnya beliau di DKI dulu Timnya di DKI dulu ya guys Nah Kalau menurut kami yang kemarin bagian dari beliau Ada satu hal kekurangan beliau Melupakan jasa orang Melupakan jasa orang Setelah menang Kami-kami Kebetulan kita bergerak memenangkan Anies itu Kemarin di DKI Atas nama Minang Itu relawan Dunsana Anies Andi Kebetulan saya dimasukin Sebagai salah satu dewan pakar Setelah menang kita gak pernah lagi Komunikasi Dan bahkan audiensi pemuda Minang aja Tidak ditanggapi beliau gitu Ini salah satu kelemahan beliau Yang kita nilai kemarin Kalau dari sisi kompetensi Kita akui beliau bagus Beliau juga akademisi Bekas menteri Ya kan Cuman kan salah satu kriteria capris ini Yang kita lihat kan juga Adap, moral, akhlak Ya kan Perlaku Apalagi dalam konteks keislaman Rasulullah itu Besarnya karena perilakunya Adapnya, akhlaknya Nah ini salah satu sisi kurang Mengenai beliau gitu Dia ini mengatakan Sebenarnya guys Kalau berbicara tentang Kompetensi ya Anies Sebagai pemimpin Dia mengakui bahwa Anies mempunyai kompetensi Untuk itu Tapi Kalau berbicara tentang Adap, moral, etika Dia mengatakan Anies kurang ya Dan Saya mau jujur ya Karena kita hidup di DKI Sebagai aktivis di lapangan Kalau dibandingkan prestasi Saya melihat lebih bagus Pak Ahok Contoh kecil ya Contoh kecil ya Karena kita orang Minang Banyak di pasar Zaman Pak Ahok Kita kalau ke Tanah Abang itu Tidak ada macet Begitu berubah Pak Anies Macet Saya merasa sedih Bisa kalian baca tuh ya guys Ketika melihat Video-video bertebaran Pak Anies menyatakan Maju menjadi calon presiden Kemudian di berbagai media sosial Saya lihat Para pendukung Pak Anies Kian brutal Kian brutal Sering menghina Berbagai tokoh nasional Bahkan hingga Pak Presiden Joko Widodo Pak Prabu Subianto Ya guys Tadi dengar sendiri ya Bahwa Sebagian pendukung Anies Baswedan itu Semakin hari Semakin brutal ya Sering menghina Tokoh-tokoh nasional Termasuk juga Presiden Joko Widodo Dan ini yang mengatakan adalah Orang yang dulunya itu Pendukung Anies Baswedan Di Pilkada DKI Jakarta Prabu Subianto Itu yang memaksa saya Akhirnya Harus pick up Speak up Harus pick up Saya buka lagi 2016-2017 Sebagai aktivis pro demokrasi Pengorbanan kami itu banyak Saya demi Allah Demi Rasulullah Berbulan-bulan tidur Di pinggir jalan Karena kenapa? Karena perintah Pak Prabowo Kenapa Prabowo Sudah memutuskan Waktu itu Siapapun orang-orang Yang ingin bangsa maju Yang ingin DKI Jakarta maju Dukung Anies Handi Saya gak punya apa-apa Saya dan teman-teman itu Dilah Ita Allah Melawan Ahok bukan karena Sentimen Sara dan lain sebagainya Tapi memandang bahwa Ini adalah perjuangan demokrasi Bagaimana Rakyat Jakarta Dimanusiakan Di Wongki dan lain sebagainya Dan Buat saya sangat miris sekali Ketika akhirnya Kelegawaan Seorang Prabowo Subianto Dan Banyak tokoh-tokoh ya Termasuk juga Memang besar Para dipresiksi Harga dan lain-lain Itu akhirnya Kok bisa Buat saya pribadi itu Kok jadi Downgrading Apa? Downgrading Karena Pengelaman untuk Kemajuan bangsa Itu kok Jadinya Cuma saya akan Akan hilang Karena Ambisi sahabat kekuasaan Maksudnya Anies Ambisinya terlalu besar Untuk menjadi pecah pres Harusnya dia Jadi apa? Gubernur lagi Bukan masalah Itu itu Demokrasi dia Mau nyakh pres Pun saya gak masalah Cuma jangan lupakan Pengorbanan Teman-teman 2016-2017 Yang akhirnya Itu seakan-akan silam Tidak sesuai dengan Dengan ekspektasi kita Yang pertama Waktu pil pres 2016 DKI kalah loh Gak kecil loh Pengorbanan Pak Prabowo Dan kawan-kawan Gerindra Untuk memenangkan Anies Dan mengalahkan Ahok saat itu Kalau dia ada berkontribusi Dan kita rasakan Dia juga Berjuang bersama kita Hasilnya kalah Kita gak akan komen Kontribusinya Dirasa tidak ada Tidak ada Satu kaos pun Oke Yang kedua Setelah 4 tahun Bang Anies berkuasa Kalau menurut Ukuran saya pribadi Saya harus mengakui Kalau soal kerja Ahok better Ahok better Contoh Lagi-lagi guys ya Diakui ini Sama orang Dua orang ini Di podcast Ahmad Dhani Dia mengatakan bahwa Kalau soal kinerja Antara Anies Baswedan Dengan Ahok Mereka mengakui bahwa Kinerja Ahok itu Lebih baik ya Daripada Anies Baswedan Contohnya yang paling kecil Dan dirasakan oleh masyarakat itu Pelayanan publik Di Kantor kelurahan Dan puskesmas Itu beda jauh Waktu jaman Ahok itu PNS-PNS itu Jam 7-8 itu Udah standby Udah kerja benar Sekarang Ugal-ugalan lagi mas Pak Anies Terlalu banyak pencitraan Kalau menurut saya Gardu listrik lah Diresmikan Pakai potong pita loh Di seluruh dunia Saya kira Hanya Gubernur Anies Yang melakukan itu Gitu loh Meresmikan Gardu listrik Pakai potong pita Tiga yang keempat Banyak program Terutama yang Kemarian Itu ekstrafagan Mas Formula E G Sedangkan masyarakat Di Jakarta Kalau kita Jalan-jalan Ke pasar ikan Lodok Ke Jakarta Timur Beberapa kali saya ikut Pak Habib Bagi-bagi sembako Saya lihat kemiskinan di Jakarta Masih parah mas Ngapain buang-buang Buang-buang buit segitu Banyak Triliunan Hanya untuk itu Ada kecewaan saya Ketika Melihat Video-video Bertebaran Kemudian di berbagai media sosial Saya lihat Para pendukung Pak Anies Kian Ruta Sering menghina Berbagai tokoh nasional Bahkan hingga Pak Presiden Joko Widodo Pak Prabowo Subianto Dan sekiannya Itu yang memaksa saya Akhirnya Harus pick up Gue gak setuju Gue udah whatsapp dia bahkan Gue bilang Dia bilang Pak Kalau saya boleh milisi Saya mendingan Bapak jadi gubernur lagi Daripada jadi Presiden Soalnya Prediksi gue Karena berlawanan dengan apa yang banyak orang yakini Ada programnya Anies Yang gue suka Namanya Jack Linko Itu doang sih Sebenernya yang bagus Yang DP 0 sama sekian Berantakan sih Tapi gue takutnya Kalau gubernur bukan dia Karakter pemimpin baru tuh selalu ngobrak Yang lama Oke Maksud gue Aduh sia-sia banget Dalu punya program Tapi gak dilanjutin Menurut gue Orang gak bisa jadi gubernur Cuma satu masa jabatan Jadi ya Menurut saya Mendingan gak usah nyampres Anies dan Nasdem mulai berbeda pendapat terkait nasib Ormas Front Pembela Islam atau FPI Pasalnya Anies dan Sekretaris Majelis Syurul Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif mengatakan bahwa mereka akan memberikan seluruh dukungan kepada Anies Tapi dengan syarat FPI dan HTI harus hidup setelah Anies jadi presiden Tapi hal itu berbeda dengan pernyataan wasijen Nasdem Hermawi Taslim Bahwa pihak Nasdem menjamin Ormas terlarang FPI dan HTI harus tetap menjadi terlarang Meski Anies yang jadi presiden Jadi belum menang saja sudah ribut apalagi kalau menang Ya guys itulah beberapa ungkapan kekecewaan dari orang yang dulunya itu mendukung Anies Baswedan Dan kita dengar tadi sebagian dari mereka mengatakan bahwa kalau dilihat dari kinerja antara Ahok dengan Anies Baswedan Mereka mengakui bahwa kinerja Ahok itu lebih bagus, lebih baik daripada kinerja Anies Baswedan Belum lagi kalau berbicara tentang birokrasi ya Tadi dikatakan bahwa masalah birokrasi di jamannya Anies Baswedan itu Pada saat dia memimpin DKI Jakarta itu malah amuradul ya Tadi juga sempat dibilang bahwa masalah etika, moral, adab, Anies kurang soal itu Oke guys setidaknya video ini bisa memberikan sebuah gambaran kepada kita Agar jangan sampai kemudian kita salah dalam memberikan pilihan Jangan kemudian kita memilih presiden itu hanya karena kita menganggap bahwa orang itu santun Kemudian hanya pandai mengolah kata, berretorika Tetapi faktanya tadi sebagian daripada pendukung Anies Baswedan pada waktu itu Sudah memberikan penilaian yang entah itu objektif ataupun subjektif Tapi faktanya mereka mengatakan bahwa mereka kecewa Karena mereka menilai bahwa kinerja Anies Baswedan itu di lapangan ternyata big zero